Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya kembali lagi di channel Latif Nose Teman-teman channel gue doang ya Gak ada intronya ya teman-teman ya Gue lagi malas bikin lagi kebetulan Pesai gue lagi rusak teman-teman Oke kali ini gue bakal Unboxing beberapa paket yang Baru gue beli Minggu-minggu ini teman-teman Dan ini mungkin jadi part 3 Kali ya keborong paket Apa aja sih kalo kalian pengen tau Kita unboxing semuanya Teman-teman lihat nih Samping kiri gue udah banyak banget Ada 1,2,3,4,5,6 paket Kita buka dari yang paling kecil dulu Oh iya ini dia teman-teman Ini yang paling kecil ini gue beli di Tokopedia Seh Guting gue rusak guys Ini dia guys Waduh Ini dia guys Ini penyebabnya Kenapa gue gak pakai kacamatanya Bobo ya Ini dia Gue beli kacamata baru Teman-teman Keren gak nih Ini kalo gak salah kacamata Tug Life ya Tug Life Apalah Tug Life ya Waduh Gimana nih Gimana nih Gimana nih Gimana nih Gimana nih Gimana nih Ini yang pertama teman-teman Koleh nanya harga berapa gue beli Di harga Rp 40.000 Di Tokopedia Dan Jakarta Next Kita Unboxing Yang kedua Oke Aduh Gua beli di Jalora teman-teman Gua belanja di Jalora Yap Ini dia Sebuah Selanak Dan Kemeja Boom Kalo nanyain brandnya Ini brand lokal Teman-teman Carville Yoi Carville Ini kemeja guys Gua dapetin harga Rp 350.000 Sepasang Gimana Gak keren gitu kan Aduh Lu tau sendiri Gua ini Muka-muka diskon teman-teman Kalo gak diskon Gak bakal gue beli Parah ya Ini dia Aduh Apa sih Gak jatuh Kok ini kayak ada jepitannya teman-teman Oke Langsung aja kita pake teman-teman Ini Size-nya M guys Ini size-nya M Waduh Udah 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 Ini dia teman-teman M Ini kayaknya M ini Gede banget kayaknya Tuk 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 Tung Tuk kita pakai ini celananya size 28 gue nyoba 28 kalau mirah bah kecil amat emang baru lebih kecil 28 kayaknya juga 28 ini 28 gede biasanya gue pakai 30 kalau untuk beli-beli di ramayana gitu walau gak dimana wadaw not fast banget repress banget temen-temen kepanjangan lagi entah kepanjangan guys padahal gue tinggi tapi masih ada kepanjangan gimana nih temen-temen penampilan gue keran gak aduh ini paketnya sebuah item ini kemeja ini harganya 100 berapa gue lupa pokoknya dimulainya itu 350 300 3 setengah lah jadi lagi diskon kalau gak diskon kemeja sama jaket dimit lumayan temen-temen harganya lumayan mahal dan kita buka paket yang ke tiga ini ya paket yang ke tiga temen-temen gue beli di blibli.com lu dari packagingnya pasti udah tahunya kayak kan seperti biasa temen-temen blibli itu packaging selalu memuaskan ya rapi banget dia menyambil keselamatan temen-temen penumpang penumpang penumpangnya kan bareng ini dia temen-temen bagian ketiga konfes gue beli konfes apa namanya cuk taylor ya cuk taylor black white tapi ini yang keluaran baru temen-temen kayak yang gue pernah untapin tuh sebelumnya beli-beli itu rapih banget temen-temen ini packagingnya gue selalu merasa kuat sip ini dia temen-temen ini sepatunya cuk taylor ini bakal gue review aja ya tapi di video dipisah aja soalnya kalau review ambaksinnya cepet kalau review kayaknya agak sedikit lama ini item yang ketiga temen-temen cuk taylor cak taylor cuk taylor apalah gue gudu banget itu item yang ketiga dan ini item yang keempat super dari blibli.com juga namanya oke guys ini biasa biasa item yang keempat ini fans yo fans kita bongkak ini fans fans sk8 high true white atau full white putih kb ini sk8 albino temen-temen keren ya dan gue cukup ini juga ya cukup apa namanya beruntung soalnya kan per satu juli harga fans yang klasik core itu naik ya temen-temen ya dari yang 100 ribu sampai yang 200 ribu dan ini gue beli masih di harga 649 ribu ya 649 ribu tapi pas gue beli besoknya dikirim dan gue cek di blibli.com itu ini harganya udah naik 849 ribu jadi gue termasuk beruntung ya ini dia ini full white temen-temen albino keren ya nah ini kita unboxing aja dulu kalau mau review nanti kita pisah-pisah aja videonya karena jam terbang gue pada gue siap jam terbang gue itu paket yang ke berapa? kalau tempatnya yang kelima yang kelimanya dari zalora untuk dari zalora ini paketnya lumayan lah ya pakai ini ini ada peningkatan bagus banget lihat nih rapih ini dia gak mau kalah kali ya karena mungkin dari pihak zalora itu lihat video gue besok udah ini gimana nih gue nih gue lihat ini ini rapih banget temen-temen 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 SK Lava Navy ini lumayan susah dapetnya sumpah ini dia SK Lava Navy ini temen-temen SK Lava Navy size oh iya gue lupa banget untuk yang tadi itu size seperti biasa 9 temen-temen yang SK Lava Navy sama juga yang apa namanya apa yang Converse juga itu size 9 untuk yang Converse itu harganya 799.000 temen-temen 799.000 sedangkan yang tadi gue sebutnya yang SK Lava Navy dan ini dan ini juga gue masih dapet harga di harga retail temen-temen 649.000 dan besoknya juga naik jadi 849.000 jadinya untuk kalian yang pengen beli ya mungkin kalian kecewa ya harga fans naik tapi gak tau kenapa itu permasalahannya apa retail fans jadi naik tapi gue ini masih dapet di retail yang lama ini dia temen-temen size 9 eh 9 size berapa gitu ya oh iya gue beli size 6 temen-temen size 6 size adik gue ini dia yang item ke berapa 5 ini dia item yang terakhir temen-temen item yang terakhir dari Zalura lagi temen-temen ini dari Zalura lagi temen-temen dari Zalura lagi temen-temen dari Zalura Converse again temen-temen Converse lagi ini booknya item ini berarti Converse ya lama ya emang bener banget ini kayaknya maksain banget ya temen-temen ya ini padahal sepatunya Converse yang high nah ya tapi booknya aduh booknya kecil apa ini refresh book ya kurang tau juga gue ini dia loh 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 ini dia temen-temen ini gue beli di Zalura ini Converse yang seri lama ya yang keluaran lama size 42 sama 9 dan harganya 500 ribu kalo harga retail sih 599 ribu cuman gue dapet pas lagi diskon di Zalura jadi 500 ribu lumayan lah potongan 90 ribu ya nah ini dia temen-temen ntar kita bedain di video berikutnya mungkin ya sama bedanya apa main Converse keluaran terbaru oke ini unboxing aja temen-temen oke itu dia semua temen-temen udah selesai unboxingnya paket-paket yang gue beli minggu ini dan gue mau hanya bilang nih gue minta maaf untuk kalian semua yang berpartisipasi ya dalam giveaway gue kemarin itu sempat ada simpang siur temen-temen gue ini emang salah gue gue ini bodoh banget karena gue lupa memberitahu kalian apa yang pengen gue giveaway gue gak nyebutin itemnya ya parah jadinya tuh yang komen terbaik kuatnya request bang SK8 bang ini bang itu kalo gue penjual ya kalo gue penjual atau reseller gue sih gak masalah temen-temen jangan kan untuk request barang request size aja gak bisa soalnya gue ini cuman orang yang beli produk fans aja temen-temen bukan penjual jadinya gue gak bisa kalo misalnya apa nurutin misalnya nanya terus mintanya SK8 old school atau segala macem kalo gue penjual sih gue gak masalah dan lagi pula juga sepatu fans gue tuh gak banyak temen-temen itu hanya ada beberapa dan ada juga beberapa yang kembar gitu maksudnya jadinya mohon maaf banget ya untuk yang request tapi tetep sah bodoh amat tetep sah gue pengen yang item yang gue pengen giveaway itu fans authentic full black temen-temen size 10 tapi kalo kalian minta size 9 ya gak masalah lah gak apa-apa lah bakal gue kasih yang buat gue pake itu oke temen-temen eh tetep aja stay tune di channel gue semoga dan doain semoga besok 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 itu terakhir temen-temen harus jumpa doain aja semoga di approve ya sama google jangan sampe gue di php-in lagi udah beberapa bulan ini channel gue terontang yang lantung gak jelas temen-temen dan jangan lupa temen-temen untuk like dan komen video ini ya tolong lah di like di like dan komen oke sampai jumpa temen-temen di video berikutnya dan jangan eh untuk menutup gue bakal pakai salah satu sepatu gue di video ini ya untuk outfit ya kan kita sesuaikan apakah pantes sama outfit yang gue beli oke see you next time